Komnas HAM selidiki pengepungan asrama Papua yang diwarnai dugaan tindakan kekerasan. Hasil sementara, Komnas HAM juga mencatat adanya tindakan kekerasan verbal, berupa perkataan rasis yang dilontarkan oleh Ormas dan Aparat. Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM datangi kantor Gubernur D.I.E. Rabu Siang. Komnas HAM menemui Sultan untuk mendengarkan klarifikasi kejadian pengepungan asrama Papua yang diduga diwarnai kekerasan. Dalam pertemuan, Sultan tegaskan tak pernah menunjui kegiatan mahasiswa Papua yang akan menggelar aksi dukungan pembebasan Papua Barat. Sebelumnya, polisi melarang mahasiswa Papua keluar dari asrama selama tiga hari menyusul rencana aksi pembebasan Papua Barat. Komnas HAM akan selidiki dugaan kekerasan terhadap mahasiswa Papua selama pengepungan polisi. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.